Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine Welcome to youtube channel with Nuri Tuit, Miss Dia Hari ini masih senangat semuanya Memasuki hari kedua PJJ kembali Hari ini kita akan belajar teika Teikanya itu tentang menggunakan operasi kali dan bagi pada Microsoft Excel Kita memulai belajar, mari sama-sama kita menunjukkan basmati Bismillahirrohmanirrohim Oke, untuk praktek hari ini kita akan menggunakan operasi kali dan bagi Dan juga disini ada total, total itu berarti nanti menggunakan sum Seperti yang sebelumnya sudah dikatakan ya Jadi ini datanya Datanya adalah daftar penjualan barang operasi Bulan Maret 2020 Disini seperti biasa membuat datanya dulu Untuk warnanya silahkan bebas Ada barang 1 sampai 12 Nama barangnya Terus jumlahnya Seperti biasa disini ada kotak-kotak yang kosong Jadi kita menggunakan kali dan bagikan disini harga Harga satuan Dan kalau harga berarti kita kan menggunakan mata uang ya Menggunakan satuan mata uang Nah sekarang kita akan mempelajari Memberikan lambang rupiah Karena kita mata uangnya adalah rupiah Jadi pertama ini diketik seperti biasa 2000 tanpa titik ya 2000 seperti biasa ini bisa dilihat di atas ini 2000 seperti biasa Terus 750 nya juga seperti biasa 750 1500 nya juga tanpa titik Semuanya tanpa titik Tanpa titik ditulisnya 2000, 2000 aja 1000 Tulis 1000 Tanpa titik Enter Terus 2000 juga sama 2000 Enter Seperti itu Jadi disini ada titik itu Karena dia sudah otomatis Nah untuk memberikan lambang rupiah Caranya adalah Di harga ya Karena kita yang di rupiah ini itu adalah harga Uang disini Kita blok Dari atas sampai bawah Lalu Disini ada Simbol Ada atau icon Icon accounting number format Di home ya Di home Lalu disini ada Accounting number format Bisa di klik Yang panah ke bawah Lalu disini Sudah ada rupiah Inggris Indonesia Kalaupun belum ada Tinggal di klik More accounting format Nah disini terkeluar Yang dipilih adalah accounting nya Terus Disini dicari Kalau misalnya Rupiah nya belum muncul Bisa dicari Terus Sampai ketemu R rupiah Indonesia Ya Kalau disini Sudah otomatis di atas Jadi langsung di klik aja Terus kita klik Oke Lalu disini Akan otomatis Rupiah Jadi rupiah Walaupun disininya tetap ya Disininya tetap 2000 Semuanya itu Tetap Angka aja yang ditulis Jadi rupiahnya itu Dia gak manual Karena nanti Kalau dia manual Ditulis RP 2000 Dia nanti gak bisa dihitung Sama yang disebelah sini juga gitu Karena disini Nanti adalah Uang juga Jadi kita blok lagi Sama Kita blok Terus kita klik lagi Karena tadi udah dipake rupiahnya Jadi dia langsung aja RP English Indonesia Nah Tapi kalau misalnya gak ketemu Bisa dicari di more accounting Nah Ini otomatis semuanya Seperti ini Kalau misalnya nanti Eee Muncul pager-pager kayak gini Itu tandanya Kotak yang kalian bikin itu Cuma kekecilan Jadi bisa di Perbesar Seperti ini ya Diperbesar aja Sampai Gak jadi pager lagi Seperti ini Kayak ini misalnya Disini kan Pager-pager Nah itu Berarti kita Perbesar aja Sampai keluar Angkanya Oke sekarang lanjut Kita ke operasi Kali dan baginya Untuk mencari Yang di jumlah Jumlah sebelah sini Yang warnanya biru Itu kita Menggunakan operasi Kali Karena harga Satuannya 2 ribu Jumlahnya Ada 12 Berarti kita Menggunakan operasi Kali Caranya Operasi Kali Pertama kita Ketik Sama dengan Ini bisa diperhatikan Disini nih Di atas ini Sama dengan Lalu Kita klik Jumlahnya Lalu Cari Simbol Bunga Kali Harga Satuan Seperti ini Ya ini Ada di atas ini Lalu di Klik Enter Sudah 24 ribu rupiah Karena tadi kita udah ubah semua formatnya jadi rupiah Jadi Udah otomatis keluar rupiahnya Nah Kalau yang mencari harga satuan Berarti Caranya adalah Dibagi Ini yang warnanya orange Di harga satuan Caranya dibagi Sama Sama dengan Kita klik Jumlahnya Ya Jumlah Dibagi Dibagi itu berarti Menggunakan Simbol Garis miring Dibagi Jumlahnya Jumlah barangnya Kalau tadi kan Jumlah uangnya Dibagi Terus Klik Enter Jadi harga satuannya Adalah 2.500 Gitu Caranya nanti Tinggal dilanjutin Buku gambar Permen Dan Gantungan kuncinya Lalu yang Jumlah harganya Bisa Di Di sini jumlah harga ya Beda ya Kalau tadi kan jumlah Ini jumlah harga Jumlah harga Jumlah harga Ini juga sama Yang warnanya biru ini Dikali Yang warnanya orange Di sini Dibagi Kalau dikali Menggunakan Simbol Caranya Bunah Atau Bintang Yang Harga satuan 유� Untuk Simbol Garis Garis miring Garis miringnya Garis miring seperti biasa Kita kata kekiri Oke Lalu Kalau udah dapet semua Yang warnanya merah ini Carlo total Seperti sebelumnya Menggunakan Sama dengan Some Atau sum Dibuka kurung Lalu di blog Sama jumlah yang disini Lalu di enter Masih kalian sudah bisa semua Karena sebelumnya Kita sudah mengerjakan di blog Oke Silahkan dilanjutkan Nanti untuk info perempuan Akan disampaikan di grup Kalau ada yang masih ingin ditanyakan Bisa langsung mencapai kemisnya Terima kasih Oke sekarang tugasnya adalah Silahkan kalian Praktikan kembali Yang tadi sudah dijelaskan Menggunakan data Yang ada di Layar sekarang Silahkan dikerjakan nanti Untuk pengumpulannya Akan Di informasikan Lebih lanjut Di grup Terima kasih Oke That's our lesson today Sudah semua Untuk materi hari ini Thank you all Thank you all for your attention Kalau ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung jawab di kemis dia Before miss Closing this video Let's say Alhamdulillah Together Alhamdulillah Hirabilalamin Thank you for watching See you in the next meeting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you all for watching Thank you all for watching